Pemirsa polisi menangkap seorang sopir transportasi online di Medan, Sumatera Utara. Sang sopir diamankan lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap penumpangnya seorang siswi sekolah berusia 16 tahun. Pelsek Helvetia Medan, Sumatera Utara mengamankan seorang sopir transportasi berbasis online, berisial MZ. Karena diduga telah melakukan perbuatan asusila kepada penumpangnya, seorang siswi sekolah berusia 16 tahun. Kejadian bermula saat korban memesan transportasi online dari sekolah menuju rumahnya. Dalam perjalanan, pelaku merayu dan mengancam korban untuk ikut ke sebuah hotel. Beruntung korban berhasil kabur dan melapor kejadian yang dialami korban ke pihak sekolah. Pihak sekolah bersama warga kemudian menjebak pelaku dengan kembali memesan untuk menjemput korban. Agar pelaku berhasil diamankan di jalan Tengku Amir Hamzah Medan, Sumatera Utara. Meski sempat membantah perbuatan asusila, polisi tetap menahan MZ untuk diperiksa secara intensif. Pertama, si supir supaya mendekat ke sekolah. Dan dari situlah kami tadi mengintegrasi si supir. Pertama, memang tidak ada pengakuan untuk siuman. Tapi terakhir sudah terjadi. Jadi itu setelah dipaksa, dipaksa nabang dari si siswa. Terakhir jadi ada pengakuan. Saya cuma hanya mencium pipinya. Tapi sempat ke hotel kan? Ya, melewati tapi dipaksa nggak mau si siswa. Nah, itu tadi cerita konologisnya di dalam tadi.